Intro Ya pertama ya kita sampaikan hasil keputusan Ya role keputusan karena kan pertimbang-pertimbang dulu keluar itu Itu kalau aja intinya bahwa pengadilan agama Dekok mengabulkan tugasan sering ini Itu yang kami sampaikan Tapi omat sendiri ketika mengeluarkan ketika menengah kabar itu gimana? Ya dia pasti ya shock juga Maksudnya pasti bertambah lagi pikirannya gitu Gak harus dipikirkan Ini kan baru kematian bapaknya Nah sekarang ada lagi keputusan tentang perciraian itu Tentu dia makin makin apalah Makin ya shock juga Ya sedih lah karena baru ditinggalkan bapaknya Sekarang ya gugatan iris dikabulkan walaupun ya Itu kan baru tingkatnya pengadilan agama Masih ada upaya hukum lain yang akan bisa dilakukan Tapi tentu kita lihat dulu Utuhnya keputusan itu Ini namanya keputusan ini kembar-berolnya Pertimbang-pertimbang hukumnya kan belum ada Nanti kita baca Bisa dibilang Amar menerima kasih bang atas keputusan tadi? Ya kalau menerima itu Itu kan Kalau dua hari baru sebelum keputusan ya Memang Amar itu Gue bicara juga ke kami bahwa Ya pertimbangannya Satu Ya Dia kan Banyak juga menerima info tentang Berita-berita di mensos tentang Ya Pembicaraan dari PH nya iris yang Mengatakan Bahwa Ya Ada Terindikasi dia Dipersulit untuk ketemu dengan anaknya Itu bikin dia sedih juga Ya Dengan Berita-berita ya Seolah-olah kan Orang di tahanan kan Tidak boleh dilihat oleh Anaknya gitu Jadi ini kan jadi Pertimbangannya Dia juga nanti Akan melakukan lakala hukum selanjutnya Soal ini kan ngambil ketanapkah Yang 10 juta Itu Amar sendiri sudah menyambutkan atau gimana? Ya ini kan Upaya hukum kan belum ada Ini kan baru Kami kan melaporkan Hasil keputusan ini Kan masih ada waktu 14 hari untuk Mempertimbangkan apakah Ini dia akan mengunjukkan banding Atau tidak Jadi Ini kan belum ingkrah Masih ada Masih keputusan Bersifat role keputusan ini Maksudnya role itu baru Apa aja Belum semua Utuh keputusan itu Jadi Ya Dia menerima apa tidak Nanti kan Tunggu aja Waktu 14 hari ini Apakah dia Menerima keputusan Atau Dia mengajukan banding Sudah Sudah ada bayangan Upaya-upaya hukum Mungkin yang Tunggu Ya kalau Ngomong Kami terakhir ya Dengan Komentar-komentar di Meksos Tentang Akan sulitnya dia Untuk Untuk bertemu dengan Anaknya Ya Terakhir Amar itu Mengatakan ya Akan mengajukan Upaya hukum banding Itu ya Pada waktu dia Sebelum diputuskan Mungkin gak sih bang Itu kan Ibel berpikiran Ini anak-anak masih kecil Kalau untuk Mengunjungi orang tua Enggak Mengunjungi amaran Lagi di penjara Itu menghargai sekolah Anak juga Jadi Jadi kayak memberi batas dulu Nanti Setelah anak bebas Bisa bebas Mengenai anak-anak Gitu juga gak sih bang Ya sebenarnya kan itulah Bukan jadi alasan hukum Karena kan Kalau seandainya Ya Dia memang Akan menghadirkan anaknya Untuk menyembuh bapaknya Secara hukum Islam Dan hukum negara juga Itu kan Tidak diarah Itu kan Baru pendapat Psikolog-psikolog aja Ya kan Itu kan baru sebagian Gak seluruhnya mengatakan bahwa Anaknya Mungkin juga kan Dengan dijengukin nanti anaknya Oleh Amarnya oleh anaknya Mungkin akan menimbulkan Tambah semangatnya Ya Untuk dia Bagaimana Supaya dia Cepat-cepat Menjelaskan masalah hukumnya Nah Jadi gak ada Aturan Sebenarnya Untuk Ada Anak-anak Dilarang Untuk menyembuh bapaknya Tapi kan gak mungkin Kalau anak-anak Itu Dia akan menjenguk Bapaknya ditahanan Kan gak mungkin ditahanan Pasti Adalah kebijakan polisi Nanti Akan mempertimbangkan dia Mungkin Di ruang Lain yang Bisa Menyesuaikan dengan Keadaan psikologi anaknya Tapi sejauh ini Sudah ada Umongan Loh Ada permintaan Ya sebenarnya kan Itu gak permintaan Itu kan Kewajiban Ya Kita kan Itu kan Sudah beberapa kali juga Kita mengatakan Bahwa dia rindu Sebab anaknya Harusnya ini kan Ini anak Ini kan Ini kan Ini kan Anaknya Tapi berdua punya Ya kan Seharusnya ya Dengan Ada Kemauan dia Seperti dia mengatakan Rindu Semana Itu Harusnya itu kan Pihak dari Diris ya Sebagai istrinya kan Dia yang harus berupaya dong Menghubung kita Bagaimana caranya Dia bisa Ketemu Dengan Amar Dengan suasana Yang Tidak Seperti ditahan Dari